Halo Sobat Investor, kembali lagi di FPM Channel Video kali ini akan membahas tentang cara pengisian dan pelaporan LKPM online versi yang terbaru Yaitu LKPM versi RBA Apa sih yang berbeda? Dalam segi esensi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan versi sebelumnya Tapi dari segi tampilan, LKPM versi RBA ini lebih user-friendly Karena ada panduan atau notifikasi pengisian dan pastinya lebih terinci sesuai keinginan Sobat Investor Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak penjelasan dari Pak Purwanto berikut ini Jadi sekarang saya coba akan melakukan simulasi Terkait dengan bagaimana pelaporan LKPM di dalam OSS RBA ini Jadi seperti Bapak-Ibu ketahui, kita akan menggunakan URL yang sama di OSS Untuk caranya kita sama untuk kita login terlebih dahulu Ini sebagai contoh saya adalah, saya akan masuk ke salah satu akun pelaku usaha Ini adalah contoh artinya tidak dalam kondisi real ya Kondisi real dari pelaku usaha tersebut dan pelaku usaha tersebut pun yang saya gunakan ini adalah contoh Nah, selanjutnya ketika kita sudah berhasil login Memasukkan username dan password berikut-ikut caranya Untuk melakukan pelaporan LKPM ini kita masuk ke dalam menu pelaporan Lalu pilih laporan LKPM dan selanjutnya adalah menu pelaporan Nah, untuk tampilan awal ketika Bapak-Ibu sudah berhasil masuk ke menu pelaporan Dan pelaporan LKPM di sini kita menampilkan adalah laporan LKPM yang sudah Bapak-Ibu kirimkan Dan di sini, ini salah satu contoh adalah Ini pelaku usaha ini baru melaporkan satu LKPM saja di periode yang hari ini terbuka Dengan statusnya adalah perlu perbaikan Dan ini tadi mungkin sudah disinggung juga oleh Ibu Murni terkait dengan status Jadi di tampilan sini kita menampilkan seluruh laporan LKPM dengan semua status Status yang ada di dalam LKPM ini mungkin sedikit saya jelaskan Yaitu adalah ada status terkirim Artinya laporan LKPM yang Bapak-Ibu kirimkan itu sudah sampai ke halaman verifikator Untuk dilakukan verifikasi oleh verifikator Selanjutnya statusnya adalah perlu perbaikan Ini artinya adalah verifikator memberikan catatan terkait dengan laporan yang sudah Bapak-Ibu kirimkan Dan ini dibutuhkan tanggapan dari Bapak-Ibu semuanya Artinya laporan LKPM ini belum berhasil disetujui Nah selanjutnya apabila Bapak-Ibu sekalian sudah melakukan perbaikan terkait dengan LKPM yang diberikan catatan oleh verifikator Maka setelah dikirim statusnya pun akan berubah menjadi sudah diperbaiki Nah selanjutnya ketika memang sudah disetujui oleh verifikator Maka status yang LKPM tersebut secara otomatis pun akan berubah menjadi disetujui Oke mungkin nanti akan saya coba Jadi saya akan coba simulasikan bagaimana cara membuat LKPM di LKPM OSSRB ini Lalu bagaimana caranya untuk menanggapi catatan dari verifikator Secara umum untuk pelaporan LKPM ini Baik konstruksi dan produksi memasuki halaman yang sama Yaitu tadi masuk ke menu pelaporan LKPM lalu pilih ke pelaporan Nah selanjutnya ketika sudah masuk ke halaman ini Kita akan diminta untuk mengklik untuk tombol buat laporan ini Nah buat laporan ini adalah apa namanya fungsinya Menampilkan seluruh kegiatan usaha yang Bapak-Ibu sampaikan di menu perizinan Artinya ini kita tersambung dengan data-data perizinan yang sudah didaftarkan oleh Bapak-Ibu sekalian Makanya apa namanya Keharapan kami juga Bapak-Ibu sekalian apabila belum melakukan migrasi Mohon dilakukan migrasinya terkait dengan proyek-proyeknya saat ini Agar ketika kita open untuk penggunaan LKPM OSSRB ini di Triwulan 1 2022 Tidak ada kendala lagi ketika Bapak-Ibu melakukan pelaporan Oke saya coba lanjut lagi Nah disini akan menampilkan seluruh proyek-proyek yang sudah Bapak-Ibu daftarkan di sisi perizinan Lalu caranya untuk melaporan LKPM adalah Disini Bapak-Ibu tinggal memilih diantara proyek-proyek yang ingin Bapak-Ibu laporkan Sebagai contoh disini saya mencoba melaporkan untuk proyek yang ini Proyek nomor 1 Nah disini apabila Bapak-Ibu memiliki banyak proyek disini kita memberikan Ada function untuk melihat halaman ini Menjadi secara keseluruhan dari proyeknya Nah disini kita secara default Secara normal kita menampilkan itu hanya 10 proyek saja di halaman ini Tapi apabila lebih dari 10 Maka bisa kita menggunakan function geser ke kanan, geser ke kiri Ataupun kita bisa memilih baris per halaman ini Apabila ingin menampilkan semuanya berarti kita klik semua Oke saya coba lanjut Ketika kita sudah memilih proyeknya Kita diminta untuk melanjutkan dengan mengklik tombol selanjutnya sini Dan ini hanya tampilan Tampilan apabila memang sudah Apabila memang masih dalam tahap konstruksi Untuk proyek Bapak-Ibu sekalian Ini panjaman lapisan-penapisan saja Menginformasikan saja bahwa Memang proyek yang Bapak-Ibu sampaikan adalah Proyek konstruksi Selanjutnya adalah disini Notifikasi Untuk hanya memberitahukan saja Apabila dalam satu lokasi ini Memiliki lebih dari satu kegiatan usaha Maka atas kegiatan usaha yang menggunakan aset tetap Yang terdiri lahan bangunan mesin perhatan Dan tenaga kerja yang sama Mohon dipastikan relaksesinya hanya di input pada satu kegiatan utama saja Sedangkan kegiatan usaha lainnya dilakukan dengan nilai relaksesi nihil Ini hanya pengingat saja Untuk Bapak-Ibu sekalian Nah selanjutnya untuk tahapan konstruksi ini Secara penginputan dari triwulan 1 sampai triwulan 4 Tidak ada pembedanya Artinya pengisiannya pun sama untuk formnya Kecuali adalah Nanti akan kita coba simulasikan Kecuali untuk penginputan tahapan produksi di triwulan keempat Tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Murni Jadi untuk triwulan 4 ini kita ada penginputan yang lebih detail Terkait dengan produksi barang dan jasa dan kewajiban perusahaan dari Bapak-Ibu sekalian Oke, melanjutkan kembali Nah disini kita akan melihat adalah Informasi data kegiatan berusaha yang sudah Bapak-Ibu input di sisi perizinan Artinya sekali lagi Diingatkan apabila memang belum melakukan migrasi Mohon Bapak-Ibu sekalian melakukan migrasi Agar data yang tampil di laporan LKPM ini Sudah sesuai juga dengan hasil inputan Bapak-Ibu sekalian Dan bisa melanjutkan untuk pelaporan LKPMnya Oke, saya coba melanjutkan Ini adalah kita simulasikan untuk pelaporan tahap konstruksi yang ada di tempat Bapak-Ibu sekalian Nah disini kita secara umum tampilannya adalah Kita disini mengambil data-data yang sudah Bapak-Ibu inputkan Yaitu terkait dengan rencana penanaman modal Yang tadi sudah diingatkan juga oleh Ibu Murni Artinya disini adalah kita melakukan laporan terkait dengan penambahan realisasi Artinya disini mohon juga untuk memberikan informasi Ataupun data-data yang tepat terkait dengan tambahan realisasi Yaitu bukan mengkopi kembali terkait dengan rencana yang sudah direncanakan Jadi kalau secara literasinya mohon izin sedikit memberikan informasi Kalau rencana berarti adalah kita merencanakan di awal pada saat kita mendaftarkan proyek ini Dan sedangkan untuk tambahan realisasi isinya adalah realnya Real untuk penambahan realisasi pada saat periode terbuka seperti itu kurang lebih Jadi yang kolom yang harus Bapak-Ibu input adalah disini masih terbuka Artinya yang tidak abu-abu dan silakan nanti disini Bapak-Ibu melakukan tambahan realisasi Untuk nilainya di kolom tengah Ada pun untuk total akumulasi realisasi disini adalah Ini adalah nantinya secara sistem secara otomatis akan mengambil total akumulasi realisasi Yang sudah dilaporkan dan disetujui Sekali lagi disini mengambil total akumulasi yang sudah disetujui oleh verifikator Artinya mungkin secara simulasi apabila di tribulan 1 Bapak-Ibu melaporkan LKPM tahap konstruksi ini Lalu verifikator masih belum memberikan persetujuan Selanjutnya di tribulan kedua Bapak-Ibu melaporkan kembali untuk LKPM yang sama Untuk proyek yang sama disini total akumulasi pun Bapak-Ibu akan tetap melihatnya adalah angkanya 0 Kenapa? Karena di tribulan 1 itu belum disetujui oleh verifikator Dengan satu dan lain alasan gitu ya Jadi artinya untuk total akumulasi realisasi disini adalah kita mengambil terhadap tambahan realisasi yang sudah disetujui oleh verifikator Jadi kembali lagi diingatkan untuk setiap status perlu perbaikan itu menjadi concern juga dari Bapak-Ibu sekalian Untuk melakukan perbaikan agar segera bisa dilakukan verifikasi kembali oleh verifikator Saya coba lanjutkan untuk pengisiannya Jadi untuk pengisiannya adalah di tambahan realisasi sini Bapak-Ibu silakan disesuaikan juga untuk tambahan realisasi pada saat periode ini dibuka untuk laporannya Sebagai contoh disini untuk pembelian dan tempat tangan tanah Saya coba meng-input adalah Mungkin sini 2 miliar Nah kenapa disini di bawahnya muncul jumlah nilai tambahan realisasi yang Anda input Lebih kecil dari rata-rataan dan rataan 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 Ini adalah hanya pengingat saja Artinya apakah benar tambahan realisasi yang Bapak-Ibu input disini Angkanya adalah benar Karena disini aplikasi pun menghitung secara otomatis nilai atas maupun nilai bawah Dari tambahan realisasi per pelaporan Jadi per tribulan seperti itu Sampai dengan JWPP yang sudah Bapak-Ibu mengatakan Declare di depan Jadi contohnya ini misalkan kalau saya masukin 2 miliar Akan hanya muncul pop-up seperti ini Namun apabila saya sebagai contoh saya masukin angkanya Melebihi dari rencananya Makapun akan tetap akan ada pop-upnya Bahwa nilai tambahan ini melebihi Dari rata-rata ataupun lebih besar dari rata-rata Sebenarnya ini hanya kita memberikan notifikasi saja Yang artinya Bapak-Ibu pun masih tetap bisa Meng-input sesuai dengan kondisi aktual yang Bapak-Ibu hadapi Terkait dengan tambahan realisasi di PRD yang terbuka Tadi ini mungkin saya sebagai contoh saya masukkan angka 7 miliar misalkan Dan ini masih di secara normal Secara normal dari tambahan realisasi Selanjutnya untuk bangunan gedung pun sama Jadi di setiap kolom ini ada notifikasi sendiri Di sini sebagai contoh adalah Karena peran modelnya itu 41 miliar Sebagai contoh juga saya masukkan angka adalah di sini 6 miliar Mesin dan peralatan Suku cadang di sini Di sini kita untuk meng-inputnya adalah Mohon nanti di-input juga Bapak-Ibu sekalian Realisasi dari pembelian Apakah pembeliannya ini melalui dalam negeri Ataupun pembelian dari luar negeri Ini sebagai contoh pembelian mesin Ini sebagai contoh Sebagai contoh saya mau masukkan angka 1 miliar Di pembelian dalam negeri Untuk fasilitasnya saya mungkin 0 Ini selanjutnya kita klik simpan Oke Selanjutnya untuk lain-lainnya pun sama Ini kita melakukan inputan Inputan untuk tambahan realisasinya Sebagai contoh juga saya mungkin di sini Masukkan angkanya adalah 3 miliar Nah secara total Secara total pun Otomatis akan terjumlahkan Kembali lagi Modal kerja tadi sudah disinggung juga Akan ke-close Apabila memang di sini secara jumlah Total akumulasi realisasi ini Di bawah 90% minimal dari rencana penerimaan modal Artinya ketika sudah ingin memasuki tahap produksi Baru ini modal kerja itu pun terbuka Nah di tahap konstruksi sini Kita menyediakan satu tombol Atau satu function Satu function yang berguna untuk memberikan Apa namanya Koreksi Bisa dibilang koreksi kepada Bapak Ibu Apabila ada pelaporan-pelaporan yang terlewati Maksudnya adalah misalkan Secara ilustrasi Misalkan sekarang periode yang terbuka adalah Periode 4 tahun 2021 Ini sebagai contoh kita saat ini Nah namun pada saat periode 2 dan 3 Bapak Ibu tidak melaporkan realisasinya Gitu Ataupun Lupa Lupa melaporkan realisasinya Dan untuk tahap konstruksi di sini Bapak Ibu masih Sebentar Pak Pur Ya Bu Ya sebentar Biar saya yang jelaskan yang ini ya Pak Yang keakumulasi Ya terima kasih Pak Pur Jadi Bapak Ibu sekalian Ini di sini kita Kami Menjadiakan fungsi untuk perubahan data nilai total akumulasi Ini apabila diperlukan Ini hanya bisa di input satu kali Yaitu saat Bapak Ibu Pertama kali Melaporkan LKPM Menggunakan sistem LKPM Yang terintegrasi pada OSS RDA Ini total akumulasi ini Itu apabila pelaku usaha telah menyampaikan pelaporan LKPM Tapi ternyata Karena satu dan lain hal Kesalahan sistem Itu tidak terakumulasi dengan baik Seperti itu Bapak Ibu Jadi memang sebenarnya Nilai realisasinya sudah dilaporkan nih Pada periode-periode sebelumnya Tetapi data akumulasi yang tertarik by system Itu tidak sesuai dengan yang Sebenarnya real secara real telah dilaporkan oleh perusahaan Kan biasanya perusahaan telah memiliki data ya Kami sudah menyampaikan nih totalnya Seharusnya totalnya itu misalnya Satu triliun Tetapi kok ini ternyata yang diakumulasi oleh sistem Karena satu dan lain hal itu menjadi kurang dari satu triliun Nah apabila masih periodenya Masih dalam periode berjalan Bapak Ibu Maka hal ini silakan dapat di inputkan pada kolom yang Tambahan realisasi yang di atas Tetapi kalau memang sudah lewat jangka waktu pelaporannya Maka hal ini di Bapak Ibu dapat memperbaiki sendiri Total akumulasinya pada menu perubahan data nilai total akumulasi tersebut Mungkin bisa di klik ya Pak Pur Ini pengisiannya hanya seperti ini Bapak Ibu Jadi nanti tinggal disesuaikan saja Total akumulasinya sebenarnya seperti apa sih Kalau yang semula ini maksudnya yang tarikan by system itu nilainya 17 miliar Tapi ternyata misalnya Bapak Ibu merasa bahwa sudah di atas 17 miliar Atau malah misalnya ternyata Tidak sesuai Intinya tidak sesuai dengan 17 miliar tersebut Itu silakan dapat diperbaiki Tetapi hanya bisa satu kali Satu kali untuk seterusnya Seperti itu Lanjut Pak Pur Ya terima kasih Ibu Muri Ya tadi untuk fungsi yang ini Sudah jelaskan oleh Ibu Muri dengan jelas Jadi untuk cara pengen inputannya adalah Silakan Bapak Ibu memperbaiki kembali disini Apabila ada ya Apabila diperlukan Nah sekarang saya coba menimbulasikan adalah Disini apabila diperlukan Disini apabila diperlukan Artinya kita mencoba memberikan penjelasan Ataupun meng input kembali Angka nilai realisasi yang sebenarnya Sebagai contoh misalnya 7 miliar Saya menjadi ternyata Sudah 8 miliar Untuk bangunan gedungnya mungkin disini saya tambahkan Menjadi 7 miliar Mesin darbatan sebuah cadang Saya hanya menambahkan semuanya Sebagai contoh Sebagai contoh saja Saya menambahkan 1 miliar 1 miliar Disini pun sama Miliar Sehingga secara total pun akan 21 miliar Untuk di modal tetap Dan modal kerjanya pun saya masih kosong Nah selanjutnya adalah Tahapannya adalah Bapak Ibu silakan mengklik untuk Memberikan surat pernyataan Ini adalah yang nanti akan Menjadi bahan verifikasi juga Oleh teman-teman verifikator Dan disini Bapak Ibu Mohon dilengkapi disini Nama lengkap untuk penanggung jawab Terkait dengan pelaporan LKPM disini Mungkin sebagai contoh Saya disini mengumuskan Namanya Ini sebagai contoh saja Masih yang terakhir juga Bisa dipilih Disesuaikan juga dengan Tanggal akhirnya Sebagai contoh Saya 1 Januari 1980 Nomor identitasnya pun Sama dimasukkan Alamat lengkap ini Sebenarnya kita dapat Secara default adalah Inputan Bapak Ibu Di sisi perizinan Jadi silakan Kalau sekiranya tidak sesuai Bisa dilengkapi Dan disini Jabatan dari Yang melaporkan Ataupun membuat Soap nyata ini Mungkin saya sebagai contoh Sini adalah Manager Laika Atau dengan Manager HRD Nah ini Adanya informasi Terkait dengan Akun Dan mohon Juga di input Untuk alasan Penyusuan akumulasi Ini fungsinya apa Ini adalah menjadi Salah satu Bahan pertimbangan juga Dari verifikator Untuk melihat Bahwa Data akumulasi ini bisa Menjadi bahan pertimbangan Untuk Disetujui atau tidak Nah apabila ini Tidak kita melakukan Inputan Dan disini Ketika Bapak Ibu sudah Merasa Sudah disisi Nah ini dia akan Ada notifikasi Untuk diisi Terkait dengan alasannya Mungkin disini Nah seperti mungkin Nah Disini Apabila sudah Membaca Dan mohon Kita pun Kalau sudah Selesai gitu Kita Klik untuk Sudah-sudah membaca Dan menitujuinya Dan nanti Selanjutnya Untuk surat penyataannya Kita akan coba Coba lihat disini Surat penjauhnya Ya artinya disini Nanti akan muncul Surat penyataan yang Hanya menginformasikan Yang Di Ini Ini tadi saya coba Maksudkan namanya Informasinya Dan juga Nilai Total nilai yang Yang akan di Apa ya Yang Bapak Ibu Laporkan Awalnya Awalnya adalah 17 miliar Menjadi 21 miliar Dan ini menjadi Bahan pertimbangan juga Dari verifikator Oke selanjutnya Sedikit Sebelum beralih Dari Akumulasi Bapak Ibu Sedikit Tadi mungkin Ada yang terlewat ya Jadi Tadi Untuk pengisian Akumulasi ini Itu apabila LKPMnya Itu sebelumnya Sudah dilaporkan Tetapi Dan sudah disetujui ya Posisinya Bapak Ibu Tetapi Data yang Tambahan realisasi Yang Bapak Ibu Isikan di dalam LKPM Dengan status Setuju tersebut Itu Tidak tertarik Datanya Seperti itu ya Jadi harus Posisi yang sudah disetujui Bapak Ibu Sudah disetujui Tetapi datanya Tidak tertarik Mungkin sedikit Ini Kenapa Hanya pertama kali Karena memang Karena ada peralihan Database ya Dari sebelumnya LKPM online Ke OSS RBA Nantinya kita harapkan Hal ini tidak akan Terjadi lagi ya Pak Pur Jadi akumulasi Akan berjalan dengan baik Oleh karena itu Memang ini kita buat Hanya satu Sekali Dalam Untuk selamanya Seperti itu Bapak Ibu Terima kasih Ya terima kasih Bu Muri Untuk ingatnya Ya tadi sudah jelasan juga Oleh Bu Muri Artinya ini hanya sekali Bapak Ibu Artinya Ketika Untuk proyek ini Dilaporkan di Periode 4 Tahun 2021 Lalu Bapak Ibu Melaporkan lagi Di Proyek yang sama Di periode 1 Tahun 2022 Maka Function ini Akan Tidak Berfungsi lagi Karena Terhitung Bapak Ibu Sudah melaporkan Pertama kalinya Adalah di Periode 4 Tahun 2021 Untuk proyek yang sama Tapi kalau misalkan Untuk proyek yang beda Itu akan Tetap Terbuka Jika Untuk pertama kali Pelaporannya Di OSS RBA Oke Selanjutnya Setelah selesai mengisi Surat Pernyataan ini Bapak Ibu bisa Melanjutkan kembali Untuk mengisi Realisasi tenaga kerja Nah Di sini Untuk pertama kali Pelaporan LKPM di OSS RBA Kita membuka Untuk kolom Ataupun table Total tenaga kerja Sebelum periode pelaporan Ini kenapa kita buka Harapannya adalah Bapak Ibu Kembali Diingatkan lagi Maksudnya Kembali memasukkan Data-data Yang Yang benar Yang sesuai Dengan Realisasi Yang sesuai dengan Fakta aktual Di tempat Bapak Ibu Sebelum Periode pelaporan Artinya Di sini ketika dilaporkan Periode open Yang adalah Periode 4 tahun 2021 Di sini mohon Disampaikan juga Untuk Apa Total tenaga kerja Sampai dengan Periode 3 tahun 2021 Artinya di sini Mohon diisi Benar-benar Secara Secara benar Artinya secara Aktual Kenapa kita membuka Satu Untuk pertama kali Kolom yang kita buka Ini harapannya adalah Menjadi acuan Yang benar juga Untuk laporan LKPM Bapak Ibu Di kemudian hari Dan ini kita tidak bisa Mengkoreksinya lagi Untuk di kemudian hari Jadi Sekali lagi mohon Nanti Bapak Ibu sekalian Untuk menginput Total tenaga kerja Sebelum periode pelaporan ini Dengan angka yang benar Selanjutnya Apabila untuk Pelaporan berikutnya Total tenaga kerja Sebelum periode pelaporan ini Akan ke Disable Artinya Seperti rencananya Tidak bisa diutak atik Di sini akan Secara sistem akan Membaca secara Secara otomatis Membaca total tenaga kerjanya ini Sesuai dengan Logika matematika Yang sudah ditanamkan Jadi untuk Pelaporan berikutnya Di sini akan Disable Bapak Ibu tidak bisa Merubah kembali Seperti itu Jadi ini hanya untuk Pertama kali pelaporannya saja Oke Ini sebagai contoh Saya coba memasukkan Sebagai contoh ya Sini 150 Dan ini Tadi juga sudah Disingung juga oleh Ibu Murni Terkait dengan Penambahan ini Mohon juga Di Informasikan Atau di input Berapa Total Tambahan tenaga kerja Di periode pelaporan ini Artinya adalah Penambahan secara real Yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian Bukan Bukan memasukkan kembali Total tenaga kerja Sebelum periode pelaporan Di sini Jadi ini benar-benar real Tambahan dari Tambahan tenaga kerja Pada saat periode pelaporan Di sini sebagai contoh Saya coba masukkan Adalah angka yang 10 Dan lalu untuk Pengurangan tenaga kerja ini Nah tadi sudah Sudah disingung oleh Ibu Murni Di sini mohon juga Disampaikan Terkait dengan Pengurangan tenaga kerja Tenaga kerja di periode pelaporan Di sini mohon disampaikan juga Ataupun di input Dengan angka yang Sesuai Yang Ada di tempat Bapak Ibu untuk Sisi pengurangan Tenaga kerjanya Ini sebagai contoh Saya coba input Angka 4 Dan ini secara otomatis pun Situ akan membaca Perhitungan total tenaga kerja Sampai dengan periode pelaporan Nah angka 156 ini Akan berpindah ke Kolom Total tenaga kerja Sebelum periode pelaporan Apabila Laporan LKPM ini Sudah disetujui Dan masuk ke periode berikutnya Di sini akan masuk 156 Nah selanjutnya Untuk perempuan pun sama Di sini kita Masukkan kembali Angka Total tenaga kerja Yang realnya Sebelum periode pelaporan Di sini sebagai contoh Saya masukkan angka 120 Tambahannya pun sama Mohon disampaikan juga Tambahan realnya Terkait dengan Penambahan Yang ada Di tempat Bapak Ibu Di sini sebagai contoh Untuk pengurangannya pun Saya coba dua Oke Nah secara otomatis pun Sistem akan ngebaca Dan ini tadi sudah disinggung Untuk Sekali lagi Diingatkan Untuk meng-input Total tenaga kerja Lokal setempat Ini mohon Disampaikan juga Kepada kita Kepada verifikator Fungsinya apa Mungkin salah satu Pertimbangan juga Di verifikator Mungkin saya Mengingatkan Bahwa Angka yang di-input Di total tenaga Kerja lokal setempat ini Tidak mempengaruhi Dari Penjumlahan Yang sudah Bapak Ibu Sampaikan di atas Jadi misalkan Saya disini Angka 10 Disini tidak Menjumlahkan Angka yang ada disini Disini hanya Menggambarkan adalah Jumlah tenaga kerja Lokal setempat Yang memang Bekerja di tempat Bapak Ibu sekalian Sekali lagi Tidak Mempengaruhi terhadap Penjumlahan-penjumlahan Yang ada dia Yang sudah Bapak Ibu Input sebelumnya Selanjutnya Untuk tenaga kerja asing Disini memang Apabila Di tempat Bapak Ibu sekalian Memiliki Ataupun sudah Mendaftarkan tenaga asing Artinya disini Secara otomatis pun Sistem akan menarik Berapa rencananya Untuk tenaga asing Yang sudah ada Atau yang sudah Bapak Ibu informasikan Di sisi perizinan Apabila tidak ada Artinya 0 Disini mungkin Saya akan coba Simulasikan saja Apa namanya Tambahan Penambahan Ada tenaga kerja Selama Sebelum Periode peloporan Ada 5 Dan sini 2 Maupun sini 1 Sebagai contoh adalah ini Dan ini pun nanti akan Dira juga oleh Verifikator Lalu secara otomatis Pun akan tergenerate Untuk Apa namanya Penjumlahannya Nah selanjutnya Apabila memang sudah Sesuai Input-inputannya ini Bapak Ibu Silahkan Menginput Di kolom Permasalahan yang dia Ini hanya memastikan Saja Kalau Tenaga kerja Yang di input itu Adalah Di luar Dari dirisi Komisaris Pemerintah saham Oke Selanjutnya Inputan selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian Untuk menginput Permasalahan Nah disini Permasalahan ini Sudah kita define Dan jadi beberapa Tetapi Tidak semua Kategori permasalahan ini Memiliki detail Permasalahan Sebagai contoh Disini apabila Perjalanan berusaha Dia tidak memiliki Detail Permasalahan Namun apabila ada Teratap Perjalanan dasar Disini kita coba define juga Untuk detail Permasalahannya Jadi ini nanti tinggal Disesuaikan Kembali Oleh Bapak Ibu sekalian Terkait dengan Permasalahan yang Dihadapi Di tempat Bapak Ibu Nah Disini Nanti tinggal Disesuaikan Apabila memang Tidak ada Permasalahan Artinya Bapak Ibu Tidak melakukan Membuat tidak ada Permasalah Tidak ada masalah Lalu apabila ada Disini Bapak Ibu Bisa Memasukkan ya Kategori permasalahan Disini Di tempat permasalahannya Tinggal dipilih kembali Dan Bapak Ibu Memasukkan Informasi Detail Terkait dengan Permasalahan yang Memang Bapak Ibu Hadapi Fungsinya apa Niel Sebagai bahan pertimbangan Juga kepada Verifikator Untuk melakukan Verifikasi Jadi disini Silakan Bapak Ibu Melakukan Inputan Permasalahan Memang benar-benar Dihadapi Ini sebagai contoh Ini hanya sebagai contoh saja Ini sebagai contoh saja Saya mempunyai masalah Disini Walaupun ada Gila macam Bagi contoh saja Terkait dengan Permasalahannya Nanti silakan Disesuaikan kembali Nah apabila sudah Bapak Ibu Selesai Memberikan Keterangan Permasalahan ini Silakan Diklik Untuk Simpan Permasalahan Artinya disini Nanti akan Tersimpan Permasalahan yang Bapak Ibu Kirimkan Dan disini Bapak Ibu Tidak hanya Satu Tidak hanya Bisa melampirkan Satu permasalahan saja Tetapi Silakan Bapak Ibu Apabila Mempunyai Keluh kesah Yang lainnya lagi Silakan juga Disini Disampaikan Apabila mungkin Terkait dengan Sistem Silakan Disampaikan juga Permasalahannya Atau Yang lainnya Nanti disini Tinggal Disesuaikan Dengan Apa namanya Permasalahan yang Bapak Ibu Hadapi Selanjutnya Disini Permasalahan Apabila sudah selesai Melakukan Permasalahan yang Dihadapi Terakhir adalah Bapak Ibu Melengkapi Untuk petugas Penanggung jawab Dari AKP Mini Jadi Mohon Sekali lagi Mungkin saya Mengingatkan Mengingatkan Saja Bahwa Untuk Memasukkan PIC Yang Benar-benar Melaporkan AKP Mini Artinya Mungkin Izin Tidak sampai Level Tertinggi Jadi Artinya Memang benar-benar PIC Fungsinya Agar Teman-teman Verifikator Nanti Dapat Berkomunikasi Langsung Dengan Petugas Penanggung jawab Pini Yang Artinya Apabila Ada Hal-hal Yang Urgen Pun Nanti Teman-teman Verifikator Dapat Melihat Siapa PIC Yang Melakukan Pelaporan Sini Jadi Nanti Nama Petugas Saya pun Di Infoin Dan Juga Nomor Telepon Yang Dapat Dihubungi Dan Pastikan Juga Nomor Telepon Yang aktif Agar Bisa Dihubungi Lalu Jabatannya Ini Sebagai Contoh Saya Seperti Ini Dan Jangan Lupa Untuk Masukkan Alamat Email Oke Kalau Dapat Email Kita Klik Untuk Tanda Tambah Disini Dan Ini Bisa Lebih Dari Satu Alamat Email Yang Bapak Ibu Sampaikan Sebagai Contoh Nah Disini Setelah Apabila Bapak Ibu Sudah Mengisi Disini Bapak Ibu Ada Action Yang Bisa Dilakukan Apabila Ingin Dikirim Langsung Dikirim Nanti Silahkan Bapak Ibu Klik Tombol Kirim Laporan Namun Apabila Ingin Disimpan Terlebih Dahulu Artinya Ingin Ada Review Internal Di Tempat Bapak Ibu Silahkan Nanti Diklik Simpan Sebagai Draft Ini Sebagai Contoh Awal Kita Saya Coba Menyimpan Dulu Sebagai Draft Nah Disini Nanti Akan Kita Lihat Perubahannya Adalah Perubahan Di Halaman Depan Ini Dia Statusnya Berubah Menjadi Draft Ini Artinya Adalah Laporan Ini Belum Terkirim Kepada Verifikator Dan Mungkin Disini Saya Menjelaskan Adalah Terkait Dengan Tambahan Tenaga Kerja Di Sini Kenapa Kita Adalah 12 Dan 1 Sedangkan Tadi Kita Input Penambahannya Lebih dari 10 Ini Perhitungan Deltanya Artinya Perhitungan Dari Penjumlahan Dan Pengurangan Tenaga Kerja Yang Sudah Bapak Ibu Input Ini Sebagai Contoh Ini 12 1 Ini Ketika Saya Ubah Kembali Kita Lihat Nah Disini Oke Nanti Kita Ubah Dan Disini Untuk Inputannya Pun Masih Sama Inputan Dengan Yang Bapak Ibu Input Sebelumnya Artinya Tidak Ada Perubahan Jadi Silahkan Melakukan Perubahan Apabila Diperlukan Terkait Dengan Perubahan Perubahannya Dan Disini Sama Juga Untuk Pernyata Pun Masih Sesuai Oke Saya Coba Nunjukkan Disini Nah Ini Tadi Tenaga Kerja Di Depan Itu 12 Untuk TKI Dan 1 Untuk TKA Itu Kita Secara Sistem Di Depan Itu Hanya Mengambil Apa Namanya Deltanya Yaitu 18 Dikurang 6 Yaitu Tambahan Dikurangin Pengurangan Tenaga Kerja Yaitu Yang Kita Ambil Yang Kita Tampilkan Di Depan Tetapi Tetap Yang Masuk Verifikator Angkanya Pun 18 Dan 6 Lalu 22 Dan 1 Sehingga Tota Ini Itu Hanya Menggambarkan Saja Bahwa Memang Untuk Terkait Penambahan Dan Pengurangan Tenaga Kerja Itu Adalah Kita Ngambil Dari Deltanya Ini Seperti Itu Nah Nah Ini Adalah Posisi Draft Yang Tadi Lalu Apabila Memang Sudah Sesuai Artinya Tidak Ada Perubahan Perubahan Lagi Disini Bapak Ibu Bisa Langsung Melanjutkan Untuk Mengirimkan Laporan Ini Saya Coba Untuk Kirim Laporan Oke Nah Ini Nanti Kita Perubahannya Adalah Disini Untuk Status Untuk Proyek Yang Tadi Status Berubah Menjadi Terkirim Ya Ini Artinya Verifikasi Eh Verifikator Sudah Menerima Laporan Yang Bapak Ibu Kirimkan Seperti Ini Oke Disini Nanti Bapak Ibu Bisa Melihat Untuk Dicek Tanda Terimanya Disini Nanti Dia Statusnya Itu Statusnya Pun Akan Mengikuti Dari Status Yang Ada Di Aplikasi Apabila Terkirim Terkirim Ataupun Perlu Perbaikan Atau Sudah Perbaiki Dia Akan Mengikuti Semuanya Selanjutnya Untuk Cetakan LKPM Nanti Bisa Dikrocek Juga Oleh Bapak Ibu Sekalian Dan Mungkin Sini Adalah Mempilan Cetakan LKPM Yang Sudah Terkirim Artinya Yang Disini Untuk Awal Cetakan LKPM Disini Untuk Nilai Yang Awal Pertama Kali Sebelum Ada Perubahan Data Akumulasi Persetujuan Oleh Verifikator Angka Ini Akan Berubah Yang Total Akumulasi Akan Berubah Menjadi Dari Apa Namanya Yang Sudah Bapak Inputkan Di Depan Sorry Di surat Panyataan Tadi Terima kasih Sudah Menyimak Sampai Selesai Tetap Sehat Dan Semangat Ya 느낌이 느낌이 좋아 느낌이 좋아 걱정되고 보고 싶은 이런 기분은 현재 진행형 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 Ing-ing-ing, ing-ing-ing, ing-ing-ing Pidungsa Plus, I-M-G